Saya Dr. Wahyu dari RSI Unisma Malang, sekaligus diamanai sebagai Sekretaris LKTWNU, Lenggara Kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita memvaksin para masyai, para alim, ayai, dan para kawais, para bu, serta pengurusan sebu-sebu, itu yang tercatat, yang tercatat, RSI 110. Sampai saat ini yang sudah tervaksin sudah sama lebih 84, yang sampai saat ini ini masih muruh, yang lain itu kekir. Alhamdulillah, selama vaksin ini, Pak Sedap, Pak Sinkes, juga Nersani ke sini untuk memantau pelaksanaan, dan Alhamdulillah, yang divaksin dari 84 ini tidak ada yang mengalami kondisi-kondisi efek samping ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi. Sampai saat ini Alhamdulillah, yang disuntik, tidak ada peluang, rata-rata mengatakan, ternyata tidak sakit. Dan Alhamdulillah, setelah ada proses observasi, setelah divaksin, ada proses observasi 30-60 menit, semuanya Alhamdulillah baik. Dan bisa pulang, bisa minta baik, insya Allah mereka akan kembali lagi para yai, yang sebut-sebutu, tanggal 23 Maret nanti. 23 Maret nanti itu, apa mereka akan divaksin lagi, Pak Pak? Ya, akan divaksin lagi, vaksin yang kedua. Karena ini, vaksin pertama ini adalah proses pengenalan tubuh dari yang divaksin terhadap virus. Virus yang sudah mati, tapi mereka dikenalkan dulu, sehingga bisa membentuk pasukan. Oh, begini to, kototopnya. Vaksin kedua, tujuannya sebagai booster. Booster itu sebagai penguat. Sehingga dengan begitu, sistem dayatan tubuh, seseorang yang divaksin kedua, itu akan memaju terbentuknya antibody jauh lebih banyak, sehingga mereka menjadi lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi virus ini. Benar, Pak. Insya Allah aman, insya Allah maslahan, karena infaksin ini akan meningkatkan dayatan tubuh kita menghadapi virus. Dan begitu, perekonomian, kegiatan, pendidikan akan bisa berjalan kembali lebih baik atau ke era new normal. Itu harapannya seperti ini. Saya Nono Sukrasmono, saya baru disuntik vaksin COVID-19 yang pertama, dan nanti yang kedua, tanggal 9 Maret 2022. Saya menginginkan kepada seluruh masyarakat, jangan takut nanti jika divaksin, demi kenyamanan dan kesehatan anda-anda semua. Jadi sekali lagi, jangan takut divaksin, karena ini demi kesehatan semua. Tidak hanya yang jenengan, tetapi seluruh masyarakat. Saya Nono Sukrasmono, Ketualas Bumatnya Jawa Timur, menginginkan kepada seluruh masyarakat, jika nanti giliran anda untuk divaksin, jangan takut untuk divaksin. Karena demi anda, demi keselamat anda, demi keselamatan keluarga, dan demi keselamatan masyarakat.